Intro Sidang ketiga ini digelar di pengadilan negeri Cianjur pada kami siang dengan menghadirkan saksi sekaligus pelapor PLT Bupati Cianjur Herman Suherman Di depan terdakwa AM, KPK Gadungan dan Majelis Hakim saksi menceritakan dari awal sampai saksi memberikan 30 juta kepada terdakwa yang mengaku sebagai petugas KPK dan berjanji akan menyelesaikan kasus OTT Bupati Irfan Rifano Muhtar oleh KPK atas dugaan pemotongan dana pendidikan ke setiap kepala sekolah SMP Dalam keterangannya, saksi mengaku ditemui terdakwa 3 kali dan memaksa meminta uang kalau kasus Irfan Rifano Muhtar cepat selesai di KPK Karena saksi kesal, terdakwa meminta uang maka saksi memberikan uang kepada terdakwa melalui rekening Salah satunya bahwa beliau memberikan uang itu karena berkali-kali kesal Berapa dia ngasihnya Pak? ngasihnya berapa? 30 juta Ini juga kan sebetulnya kasus ini kasus KPK ya? Jadi yang ini sebetulnya kasus KPK melakukan penangkapan dan sebagainya Karena KPK ingin menjadi sebuah bagian resmi tidak ada, ya tidak boleh korupsi dilakukan dengan cara secara korupsi juga Sebelumnya kasus dugaan pemerasan ini mencuat setelah Irfan Rifano Muhtar Bupati Cianjur pada bulan Desember tertangkap tangan KPK atas dugaan pemotongan dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Terdakwa kemudian memanfaatkan momen ini mengaku sebagai anggota KPK kepada Peltai Bupati Herman Suherman dengan dali bisa menyelesaikan kasus OTT tersebut dengan syarat memberikan uang kepada terdakwa Polisi akhirnya menangkap terdakwa setelah Peltai Bupati melaporkan kasus pemerasan itu Heri Setiawan, Bandung TV